Hey, buat kalian yang merasa bahwa COVID-19 ini adalah sebuah konspirasi atau kalian merasa bahwa kalian sedang diprank oleh COVID-19 ini, silakan saja kita memiliki pendapat sendiri-sendiri. Karena memang setiap kita berhak untuk mengemukakan pendapat masing-masing. Tetapi teman-teman, karena ini COVID-19, virus yang tak terlihat, dan sudah banyak bukti-bukti konkret di hadapan kita, di depan mata kita soal penyakit yang satu ini, maka silakan berpendapat. Tetapi ingat, jangan mempengaruhi siapapun yang ada di sekitar kita. Jika kelak, suatu saat pendapat kalian bendar, setidaknya kalian bisa berbahagia dengan hal tersebut. Tetapi, jika pendapat kalian salah, maka sudah pasti kalian akan merasa sangat bersalah seumur hidup kalian. Karena sudah mempengaruhi orang lain, sehingga mereka lalai dari COVID ini, sehingga mereka tidak peduli lagi dengan protokol kesehatan, dan akhirnya banyak berjatuhan korban-korban jiwa yang tidak kita harapkan bersama. Tentu kita tidak menginginkan hal ini terjadi, teman-teman semua. Maka, apapun yang ada dalam benak kalian, pendapat apapun dalam benak kalian tentang COVID-19, jangan mempengaruhi siapapun. Dan jikapun kelak, pendapat kalian adalah benar, nggak ada salahnya. Kita membiasakan diri mencuci tangan, keluar rumah pakai masker, senantiasa menjaga jarak dengan orang lain. Dan ini memang hal-hal positif, yang seharusnya memang kita lakukan setiap hari meskipun tanpa ada COVID-19. Nggak ada ruginya. Jadi, apapun itu, tetap stay at home, kalau terpaksa keluar pakai masker, biasakan mencuci tangan, bawa hand sanitizer dimanapun kalian pergi, dan selalu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita. Bersama, kita putus mata rantai COVID-19, bersama, kita basmi corona dari bumi kita, agar bumi kita kembali sehat senantiasa. sub indo by broth3rmax